Halo Mamski, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, tiba-tiba masak Nah Mamski, kali ini aku akan membuat kaldu ayam untuk bayi Jadi ini bisa dipakai untuk empasi, nasi tim, atau makanan balita lainnya Di video kali ini aku juga akan memberikan tips dan triknya Supaya kaldu ayam itu enak, gurih, dan gak amis Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara buatnya Tahap pertama, aku akan didihkan 500 ml air Kemudian siapkan ayam sebagai bahan baku kaldunya Aku pakai paha ayam yang masih ada kulitnya, dan ini sudah aku cuci bersih Nah dibandingkan dengan bagian ayam lainnya, paha ayam ini akan memberikan rasa yang enak Mamski Jadi nanti kaldu ayam yang dihasilkan bakal gurih banget Kalau air busanya sudah mulai mendidih, kita masukkan paha ayamnya Jadi disini gak perlu menunggu air mendidih ya Paha ayam dimasukkan saat air sudah panas atau hampir mendidih Selain itu, api kompor pun harus kecil ya Mamski Nah kemudian kita siapkan juga bahan aromatiknya Aku pakai 1 siung bawang putih dan 1 batang daun bawang Ini karena sebagai aromatik, jadi bawang putihnya aku geprek aja Sedangkan daun bawangnya diiris besar-besar seperti ini Nah kalau sudah kita tinggal tuangkan aja bawang putih dan daun bawangnya ke air kaldu ayam Kemudian tambahkan sedikit garam Dan kalau Mamski sengaja membuat kaldu untuk anak yang agak besar Atau yang sudah terbiasa makan pedas sedikit Mamski boleh juga tambahkan lada bubuk ya Nah ini sudah masuk semua Jadi aku akan tutup pancinya Dan ini dimasak sekitar 15 menit Dan ini sudah 15 menit ya Mamski Pancinya aku buka Dan kita bisa lihat ini ayamnya gak terlalu banyak menyusut ya Itu artinya proses pembuatan kaldu ini berhasil Air kaldunya juga dapat keluar dengan baik Ini kita bisa lihat dari warna kaldunya ayam Mamski Nah ini sudah selesai Jadi ayamnya aku angkat aja Nah ayamnya ini bisa digunakan untuk membuat menu empasi Nah ini tinggal disaring Ini dia air kaldunya Tuh gampang kan cara bikinnya Ini dijamin gurih Enak dan gak amis ya Mamski Nah setelah dingin air kaldunya ini bisa kita simpan Siapkan wadah empasi Terus taruh air kaldunya sesuai yang diinginkan Kalau aku cukup 1 kali makan aja Yang banyaknya sekitar 50 ml Nah air kaldu ini bisa kita pakai untuk menu empasi Oh iya aku pakai food container dari Candila Baby Yang warnanya lucu dan bentuknya cantik Dan ini sudah pasti BPA free ya Desainnya inovatif dengan sistem anti bocor Serta tutupnya disertai dengan katup tekanan udara Yang bisa dibuka dan ditutup Saat disimpan dia juga mudah disusun untuk menghemat tempat Nah ini beneran anti bocor ya Mams Nah setelah dingin Kaldu ayamnya aku simpan dulu di freezer Nanti kalau mau dikonsumsi tinggal dikeluarkan Dan diamkan dulu selama 2 jam di suhu ruang Terus dihangatkan di dalam microwave Terus di tambah